Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer di Universitas Brawijaya mulai berlangsung pada hari ini. Sebanyak 21.960 peserta akan mengikuti ujian di UB hingga tanggal 14 Mei mendatang. Pada hari pertama, Rektor UB Prof. Widodo meninjau beberapa lokasi ujian untuk memastikan kelancaran UTBK. Berikut laporan reporter News Point, Sekar Hayu, mengenai situasi UTBK di Universitas Brawijaya. Baik, halo pemirsa UB TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Yang mana pada tahun ini, Universitas Brawijaya menjadi salah satu lokasi pusat UTBK 2023. Saat ini suasana di Universitas Brawijaya terlihat ramai oleh peserta UTBK yang akan melangsungkan tesnya di Universitas Brawijaya. Untuk UTBK gelombang pertama sendiri akan dilangsungkan sejak tanggal 8 hingga 14 Mei 2023 dan akan ada dua sesi setiap harinya yaitu di sesi pagi dan sesi siang. Untuk peserta yang melaksanakan UTBK di Universitas Brawijaya pada tahun ini berjumlah 21.960 peserta, yang mana jumlah tersebut meningkat 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu UTBK 2022. Selanjutnya, Universitas Brawijaya sudah mengantisipasi terjadinya kecurangan, maka Universitas Brawijaya juga menggunakan metal detector untuk memeriksa peserta sebelum masuk ke ruangan dan menjaga protokol kesehatan dengan cek suhu badan. Pelaksanaan UTBK di Universitas Brawijaya tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. Hal ini menurut Wakil Rektor 1 UB Prof. Imam Santoso merupakan langkah mitigasi dalam pelaksanaan UTBK mengantisipasi naiknya angka penderita COVID-19. Namun menurut Imam, secara umum pelaksanaan UTBK tetap mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh Panditia Pusat termasuk dalam hal penerapan protokol kesehatan. Imam berharap pelaksanaan UTBK dapat berjalan lancar tanpa ada halangan termasuk dalam hal kesehatan. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Brawijaya pada tahun 2023 tetap memperhatikan protokol kesehatan. Panditia di UB melakukan pengecekan suhu kepada peserta sebagai antisipasi jika ada peserta yang sakit selama mengikuti UTBK. Penerapan prokes ini menjadi perhatian Universitas Brawijaya dengan tujuan agar pelaksanaan UTBK tetap berjalan lancar sesuai dengan harapan bersama. UB telah menyiapkan berbagai sarana penunjang kelacaran UTBK termasuk dalam hal kesehatan baik untuk panitia maupun peserta. Pertama, memang prokes untuk tahun ini itu jauh lebih longgar daripada tahun lalu. Jadi polisinya kita tetap memberikan perhatian namun tidak sekretar prokes tahun lalu. Kemudian yang kedua, karena ada trend ini, trend dalam 1-2 minggu terakhir jumlah COVID-19 meningkat, maka rekor mengambil kebijakan untuk satu, setidaknya prokes untuk memastikan bahwa para calon mahasiswa ini kondisinya fit, itu kita dengan tes suruh, dengan termogan dan beberapa menggunakan sensor. Jadi untuk memastikan bahwa mereka yang ikut ini kondisinya fit. Nah, itu saja yang sebagai antisipasi kita. Lainnya, kita menemukan standar nasional bahwa kondisinya itu adalah insya Allah baik-baik saja, sehingga kita tidak menerapkan prokes yang selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa kesiapan sarana ujian hingga pendukung untuk UTBK 2021. di Universitas Brawijaya mendapat apresiasi dari pengawas UTBK. Menurut pengawas eksternal UTBK, Tribudi Santoso, pihaknya sudah melakukan pengecekan sarana UTBK dari gerbang masuk hingga lokasi ujian dengan hasil memuaskan. Tribudi juga mengapresiasi adanya ruang tunggu bagi peserta UTBK yang nyaman, sehingga mampu mengurangi ketegangan peserta yang akan mengikuti UTBK. Dirinya berharap pelaksanaan UTBK di UB dapat berjalan lancar hingga tanggal 14 Mei 2023 mendatang. Kesiapan tempat dan petugas UTBK yang bertugas di UB mendapat apresiasi dari pengawas eksternal UTBK 2023. Hingga pelaksanaan hari pertama yang berlangsung hari ini, Universitas Brawijaya mampu mempersiapkan kebutuhan UTBK dengan baik. Penanda arah dan lokasi UTBK sudah terpasang dengan baik di pintu masuk hingga pintu keluar kampus, sehingga memudahkan bagi peserta. Gedung lokasi ujian juga terdapat ruang atau area menunggu bagi peserta, lengkap dengan kursi sehingga peserta dapat mengurangi ketegangan sebelum masuk ruang ujian. Ruang tunggu ini menjadi penting agar peserta dapat beristirahat sejenak dengan baik dan mengecek ulang kebutuhan untuk pelaksanaan ujian. Sarana lain seperti kamar kecil hingga tempat ibadah juga menjadi perhatian tim pengawas yang ada di UB. Kedua tempat ini penting karena pelaksanaan ujian terbagi dalam dua sesi selama satu minggu penuh. Pada saat di UB ini sangat bagus, oleh dari penyiapan kemarin kami sudah mencoba melihat, tidak secara formal ya, karena kalau pengawasan dilakukan secara formal nanti kan jadinya malah kurang tepat kan. Walaupun saya coba keliling di sini, tidak sepengetahuan teman-teman UB malahan saya hanya lewat saja, lewat ini saya lihat ya memang sudah dipersiapkan secara matang dan memang kami sejak awal sudah memprediksi begitu karena kita tahu UB sudah kurang tinggi yang sudah sangat luar biasa, bagus ya. Sehingga dalam hal yang sedemikian serius, beliau-beliau mempersiapkan dengan sangat bagus. Mulai dari pintu masuk, kita bertanya dengan sangat mudah mendapatkan informasi. Kemudian mulai dari tempat parkirnya, dari tata demikian rapi, kemudian juga ada, tadi ada ruang sebelum berserta masuk kan, itu ruang persiapan ya, itu ruang transit lainnya ya, itu rapi sekali, semua fakultas, semua tempat yang disediakan sudah sangat-sangat memenuhi dan sangat bagus. Ruangnya nyaman, bukan hanya tempat yang nyaman, dan juga yang lebih penting itu menenangkan bagi para peserta. Sehingga peserta yang mau ikut ujian itu tidak ada tekanan. Kalau coba Anda bayangkan ketika Anda ikut mau ujian sesuatu yang penting, kemudian Anda merasa tertekan kan tidak nyaman. Nah itu, ini yang luar biasa di sini, ini nyaman dan memang kebetulan malang kotanya juga sangat sejuk ya, jadi enak sekali. Kemudian tempat ujiannya juga sangat rapi dan pasitas-pasitas untuk keperluan ke belakang dan sebagainya, res adum dan sebagainya sangat aman dan mudah diakses. Dan yang satu kata yang penting itu selain tertip, juga kepenangan siswa, kepalon siswa ini terpenuhi. Universitas Brawijaya memastikan kesiapan jaringan internet dan listrik selama pelaksanaan UTBK. Hal ini ditegaskan oleh Kepala UPT STIUB Raden Arief di sela peninjauan UTBK hari pertama. Menurutnya jaringan internet yang tersambung dengan UTBK pusat menjadi perhatian dari STI dan juga kesiapan jaringan listrik. Untuk itu pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PLN dan juga mempersiapkan genset sebagai sumber daya cadangan selama pelaksanaan UTBK. Ketersediaan jaringan listrik dan internet menjadi dua hal penting yang menunjang kesuksesan pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2023. Hal ini karena metode ujian menggunakan jaringan komputer dan internet sebagai media ujian. Keberadaan komputer dan internet tidak lepas dari ketersediaan sumber daya listrik sehingga hal ini juga menjadi perhatian dari panitia UTBK UB. UPT Sistem dan Teknologi Informasi UB sudah melakukan persiapan jauh hari dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti PLN dan Panitia Sistem Informasi UTBK Pusat. STI juga sudah mempersiapkan langkah cadangan jika terjadi gangguan pelaksanaan UTBK yang berlangsung di Universitas Brawijaya. Salah satu isunya yang paling penting karena ini berbasis komputer ya jadi yang paling penting adalah jaringan. Jadi untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik ya tentu saja pertama adalah koneksi internet dari server ke pusat karena pusat pelaksanaannya ini kan tidak UB jadi ada pusat nasional yang diperoleh dari Dikti, dari pusat. Kemudian kami ini yang menjadi server-server untuk pelaksanaan di masing-masing lokasi. Jadi memang kalau dari isu yang pertama terkait dengan jaringan, jaringan ini sudah betul, tidak boleh ada permasalahan. Sehingga kita biasanya selalu menyediakan berbagai macam alternatif komunikasi sehingga kalau tidak ada koneksi yang berputus. Kemudian yang kedua, kelistrikan. Kelistrikan menjadi parameter yang sangat penting karena bagaimanapun juga komputer tidak akan jalan kalau listriknya bermasalah. Sehingga biasanya kita harus, SOP-nya harus ada UPS, harus ada genset dan kita selalu berkomunikasi dengan PLN bagaimana pelaksanaan ini bisa dijamin ya karena bagaimanapun juga kalau misalkan ada permasalahan di kelistrikan, pasti bermasalah. Kemudian genset juga tidak akan bekerja dengan baik kalau bahan bakarnya kurang listriknya. Sehingga kita punya SOP untuk. Musyawarah Kerja Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat ke-10 Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Brawijaya resmi dibuka oleh Rektor UB Prof. Widodo. Mukernas ini dihadiri oleh 57 delegasi dari 32 BEM se-Indonesia. Dalam Mukernas ini akan dibahas berbagai isu mengenai sosial masyarakat Indonesia dan juga memilih koordinator nasional yang baru. Berikut laporan Desvi, reporter Newspoint dari lokasi acara. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di acara Musyawarah Kerja Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat BEM se-Indonesia yang ke-10. Dan tahun ini, Universitas Brawijaya menjadi tuan rumah dari acara tersebut. Mengusung tema sinergitas mahasiswa mewujudkan Indonesia inklusi, acara hari ini dihadiri oleh 57 peserta dari 32 BEM di 32 universitas. Ada pun rangkaian acara hari ini adalah opening ceremony dan juga seminar isu tentang inklusivitas yang akan diisi oleh dosen fisip dan perwakilan mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan tidak ketinggalan juga acara hari ini akan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi dan dibuka oleh Rektor Universitas Brawijaya. Jadi untuk acara hari ini, kita memasuki rangkaian agenda opening ceremony, yang mana opening ceremony ini akan membuka jalannya rangkaian acara Musyawarah Kerja Nasional Sosial Masyarakat BEM se-Indonesia yang ke-10. Nanti akan dibuka oleh Pak Rektor Universitas Brawijaya dan akan juga ada sambutan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mana itu perwakilan dari Gubernur Jawa Timur yang sebagaimana itu diundang oleh panitia kami untuk menghadiri acara ini sehingga acara ini benar-benar nyata untuk kegiatan masyarakat dan sosial. Kemudian dari agenda opening ceremony itu setelah sambutan, itu nanti juga ada sambutan dari Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, kemudian ada laporan Ketua Pelaksana juga, serta nanti ada juga sambutan dari Koordinator Nasional Sosial Masyarakat BEM se-Indonesia. Terima kasih telah menonton! Delegasi dari 32 BEM se-Indonesia yang mengikuti Mukernas Fornasos Masyarakat BEM di Universitas Brawijaya mengaku senang dengan forum tahun ke-10 ini. Hal ini diungkapkan oleh Fauzan, salah satu delegasi yang mengaku antusias mengikuti semua sesi kegiatan Mukernas. Fauzan mengaku sudah mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam Mukernas agar dapat mengikuti seluruh rangkaian dengan baik dan membawa manfaat besar bagi kampusnya. Delegasi Musyawarah Kerja Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat ke-10 yang berlangsung di Universitas Brawijaya mengaku senang dengan sambutan dan kesiapan UB sebagai tuan rumah. Tahap demi tahapan acara dapat berjalan dengan lancar dan rapi sehingga delegasi dapat menikmati kegiatan muskernas tanpa kendala. Mukernas Fornasos Masyarakat ini juga menjadi ajang bagi para delegasi untuk memperkuat jejaring antar pengurus BEM se-Indonesia serta menjadi momen bertukar pikiran mengenai berbagai isu dalam bidang sosial kemasyarakatan. Mukernas Fornasos Masyarakat juga akan memilih koordinator nasional yang baru untuk bertugas pada periode mendatang. Mungkin kayak teman-teman yang lain sih mbak, kita prepare dulu dari kesiapan kita mulai dari atribus sampai dengan barang-barang yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Dari aku pun juga sangat excited untuk menggitu kegiatan pada hari ini juga seperti itu karena dengan kegiatan ini bukan hanya menambah pengalaman tetapi juga wawasan dan juga relasi baru seperti itu mbak. Aku harap dengan adanya kegiatan ini Fornasos Masyarakat sendiri menjadi forum nasional yang memiliki kebermanfaatan, keberlanjutan bagi masyarakat puas dan juga aku harap kegiatan ini sampai akhir berjalan dengan lancar dan juga baik seperti itu. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data terbaru penduduk usia kerja di Jatim terus bertambah hingga mencapai 32,75 juta jiwa. Ahli Madia BPS Jatim, Dr. Andesunario menjelaskan jumlah penduduk usia kerja di Jatim saat ini mencapai 32,75 juta yang terbagi dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selama bulan Februari 2023, kondisi perekonomian di Jatim semakin membaik dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 473 ribu orang dan mampu mengurangi jumlah pengangguran menjadi 95 ribu orang. Angka penduduk usia kerja di Jawa Timur terus bertambah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Hingga kini jumlah penduduk usia kerja mencapai 32,75 juta orang yang terbagi dalam angka penduduk usia kerja dan angka penduduk bukan usia kerja. Jumlah penduduk angka kerja mencapai 23,42 juta dan bukan angkatan kerja mencapai 9,34 juta orang. Dari jumlah penduduk angkatan kerja terbagi dalam penduduk yang bekerja sebanyak 22,40 juta dan pengangguran 1,01 juta. Selama bulan Februari, perekonomian di Jawa Timur mampu menyerap 473 ribu tenaga kerja baru sehingga mampu mengurangi pengangguran hingga 95 ribu orang. Februari 2023 itu penduduk usia kerja di Jawa Timur sebesar 32,75 juta orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 23,42 juta orang dan juga penduduk usia kerja yang di sini bukan angkatan kerja sisanya 9,34 juta orang. Dari seluruh angkatan kerja ini, jika kita bandingkan angkatan kerja sebesar 23,42 orang itu kita bandingkan dengan keadaan Februari 2023 maka mampu ada penyerapan tenaga kerja sekitar 473 ribu orang atau di sini juga mampu mengurangi jumlah penganggur yang jumlahnya sekitar 95 ribu orang. Secara detail bisa kita lihat di slide bahwa di mana penduduk usia kerja kalau kita bandingkan dengan keadaan di Februari 2022 maka terjadi ada Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat ada penambahan sebanyak 299,23 ribu orang. Pemirsa hingga saat ini, Jawa Timur masih memiliki problematika dalam mengatasi pengangguran. Saat ini terdapat pengangguran dan setengah pengangguran. Menurut Ahli Madia BPS Jatim Dokteran Desunario, pengangguran usia kerja mencapai 1,1 juta. Sedangkan untuk penduduk setengah pengangguran mencapai 1,43 juta orang. Jumlah ini menurun 83,39 ribu orang dari jumlah sebelumnya. Saat ini terdapat 3 kategori pekerja yaitu pekerja penuh waktu, pekerja per waktu, dan pekerja setengah pengangguran. Masalah pengangguran menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini jumlah pengangguran yang terdata mengalami penurunan 94,58 ribu menjadi 1,01 juta orang. Selain pengangguran juga terdapat warga yang dalam posisi setengah menganggur sebanyak 1,43 juta. Jumlah ini berdasarkan data BPS yang dirilis Mei 2023 turun 83,39 ribu dari bulan sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah agar penduduk usia kerja dapat meningkat dalam fase penduduk kerja paruh waktu atau menjadi penduduk kerja penuh waktu sebanyak 35 jam per minggu. Penduduk yang pekerja dengan jam penuh atau kita sebut pekerja penuh meningkat sebanyak 864,02 ribu menjadi 14,54 juta orang yang didukung dengan penurunan jumlah penduduk dengan status pekerja paruh waktu sebanyak 307,17 ribu orang atau menjadi 46,44 juta orang dengan status pekerja setengah penganggur sebanyak 83,39 ribu orang atau menjadi 1,43 juta orang. Ini berarti kita melihat ya dari apa yang saya sampaikan tadi meningkatnya jumlah pekerja penuh ya jumlah mereka yang bekerja 35 jam ke atas dalam seminggu ya dan diiringi dengan penurunan pekerja paruh waktu maupun pekerja ataupun setengah penganggur. Baik pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!